Jadi kalau dilusi-lusi itu kan enak guys Aduh Halo guys Selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Unik Dengan Sina Bersama aku disini Srimeta Stofur, asal dari Medan Parah semua teman-teman Gimana kabarnya? Semoga teman-teman alhamdulillah Dalam perlindungan Tuhan Umar Kuasa Dan tetap bersyukur selalu dalam hidup Gimana akhir pekan kalian teman-teman? Semoga teman-teman akhir pekannya Bahagia ya Kami hari ini Tadi itu Berenang Pagi-pagi ya siap sarapan langsung berenang 2-3 jam Apis itu Maskan dan malas-malasan Oh iya teman-teman Ini bukan tali PH Tapi ini adalah koyok Koyok kabel salompas Yang aku bawa beberapa tahun lalu Dari Medan ke Jerman Jadi badan aku ini udah mulai soa Bukan mulai soa sih Cuma aku itu lagi butuh kehangatan Karena suamiku itu ya Hari ini Akan ngantuk banget ya Habis dari berenang, makan, ngantuk, tidur Jadi enggak sempat peluk-pelukan Enggak sempat Ulis-ulisan Karena aku itu tertidur ya waktu nonton tadi Jadi enggak sempat ulis-ulisan Jadi suamiku itu tadi jagain anak doang Selama aku tidur Jadi waktu aku udah bangun Langsung nonton TV ya kan Udah bangun Bukannya langsung Elis-elis Malah nonton TV Nonton sport ya Nonton International Biathlon Union Itu nonton Nonton apa Perlombaan Sport Laufen ya Apa Ski Ski ya Ski Cuma jalan ski gitu lah istilahnya Terus Karena aku Udah lah Pagi langsung Mat sarapan Berenang Habis itu Habis berenang makan Enggak habis makan Letak sebentar Langsung ketiduran Habis tidur Langsung nonton sport ini Terus Suamiku jaga anak-anak Selama aku tidur Ya kan Jadinya Kami itu enggak ada ulis-ulisan Biasanya ada ulis-ulisan ya guys Jadi hari ini enggak ada ulis-ulisan Karena aku ngantuk Betul-betul ngantuk sekali ya teman-teman Jadinya Dia mengamuk guys Eh bukan mengamuk sih Agak ngambek sedikit kali ya Katanya yang gini Pergil aku kesana Ke Knaipe Knaipe itu kan Kedetua nya Jerman ya teman-teman Jadi di Knaipe itu Dia ketemu sama kawan-kawannya Bisa nonton bola Main dart Atau main catur ya Ngobrol panjang kali Berkali tinggi ya Jadi Ternyata ini kau enggak elus-elus Katanya tidur terus Tidur Nonton sport pula lagi Teriak-teriak Pergil aku kesana ya Jagain anak-anak aja Dari tadi aku selama Kau tidur Kepala gitu Oh god Iya lah Ya ampun orang ngantuk ya kan Ya enggak bisa lah Ngapa-ngapa Biasanya kan Nonton TV Dia tadi itu enggak sama sekali Oh ya teman-teman Sebenarnya aku sih Pengen cerita ya teman-teman Ceritanya itu Nah Suamiku itu kan Apa ya Padannya ganti Pasti orang Jerman itu Kalau kalian Kalau kalian Berpikiran Kalau misalnya Kalian punya teman Punya pacar Orang bule Terus nikah sama bule Apa sih dalam pikiran kalian Karena ada teman aku Tapi Rata-ratas Orang Mungkin kalian ya Mungkin kalian nonton ini Mungkin Kalian berbeda Tampatan juga Isi kakak inilah Sama bule Pasti Pengen Karena Anunya gede Karena Nafsunya kuat Gitu ya Karena aku juga Mau alaminya guys Seperti itu Bukan Jadi Itu terjadi juga Sama aku Ketika aku Sebelum berangkat Di Jerman ini guys Sebelum aku Ketika aku Menyatakan sama kakak Aku Eh aku mau pergi ke Jerman Nih Ya untuk ini Pasti kakak Juga mau cari bule Makanya kakak ke Jerman Oh God Terus Pasti kakak Pengen juga kan Dikat sama bule Kenapa bule itu Ananya gede Oh God Tusan guys Waktu kami pulang ke Medan Juga ya kan Gak Satu setengah tahun lalu Itu Kami kan gini Di sebuah hotel Bintang 5 Di daerah Medan itu Jadi Di samping hotel itu Ada jalan Raya Dan lagi bangun Gak pura Gak pura Jadi tukang-tukang di Indonesia Biasalah Kalau misalnya Cewek lewat Piu-piu Gitu ya kan Nah aku itu kan lewat Sama suamiku Gitu ya kan Berbarengan Gitu Jadi Suamiku kan orangnya Akrab banget Suka kali Ngobrol sama orang Sama siapa aja Dan makanya waktu di Medan itu ya Aku takut sekali Kalau misalnya suamiku Di apa-apa aja Sama orang gitu ya Atau di bom gitu ya Karena aku takut ya Karena suamiku itu Orangnya Suka Suka Nyari teman Suka Ngomong gitu Sama siapa aja Walaupun dia kenal Atau enggak Dia suka sekali Di Jerman pun gak gitu ya kan Makanya itu Jadi Waktu Suami kita lewat Dari Tukang itu Dari para tukang itu Jadi suamiku ngobrol Sama para tukang itu Karena satu Satu Apa Satu Pekerjaan gitu Pikirnya ya kan Jadi ngobrol Gimana kalian bangun ini Terus ada seseorang ya kan Ngobrol sama aku Kak Kenapa nih Sama abang ini Katanya gitu kan Karena abang ini gede banget Katanya gitu kan Gila Katanya gitu Kakak kuat banget Kak Apalagi pasti ini Kuat kali nafsunya Kak Gede juga pasti Barangnya nih Kak Tuhan Yesus Pikirku ya Ini orang Pantas lah kau Tukang bangunan Terus Pikirku gitu ya kan Ngomong-ngomong Tanya kayak gitu Pikirku gitu ya kan Pengen Pengen Sebenernya sih Aku pengen bilang Ke abang itu Bang Jujilah dulu Kepala otak kau Tapi gak mungkin kan Aku bilang kayak gitu ya kan Nanti Kirainya pula Awak ya Kayak mana Sombong Atau kayak mana Karena nikah sama bule Jadi Selama Yang lainnya itu Yang lainnya Para tukang lainnya Itu ngobrol Sama suamiku ya Mengenai kerjaan mereka Jadi Satu orang itu Satu petugas itu Mengatakan itu sama aku Aku gak tau Aku Serasa Ditampar ya Di depan umumnya Walaupun Si abang yang ngobrol Sama aku itu Bisik-bisik ya kan Tapi itu Aku Rasanya Dipermalukan Seperti itu Terus Ada lagi ya Sebelum Sebelum aku Masa pacaran Sama suamiku ya Sebelum masa pacaran Masa aku Sebelum aku Nikah sama suamiku Aku Ada nge-upload foto Di instagram aku ya teman-teman Atau di facebook aku ya Nah ada seseorang teman Yang DM aku langsung ya Katanya gini Kak ini kak Abang itu kak Calon abang itu kak Katanya gitu ya Kamu teman-teman Aduh kak Kakak nanti Kalau Malam pertama Ditimpan lah kakak nanti Penye kakak nanti Jadinya Katanya gitu Sama aku guys Oh god Pikirku Masih Lulus-lulus dada aja guys Ya Kalau Kak Nerima kerjain Nerima Komentar seperti itu Atau Perkataan seperti itu Dari teman-teman kita Gitu ya kan Tarik nafas aja lah Pikirku gitu ya kan Terus Disini juga guys Di Jerman ini Bahkan ya kan guys Ada orang juga bilang Sama aku Kenapa kamu mau nikah Sama dia Jadi Istilah yang dibilang Sama aku kan guys Jadi Waktu itu Waktu Waktu Kirmas ya guys Kirmas tahun lalu Kalau teman-teman Mau tengok disini ya Nah waktu itu Di Kirmas itu Waktu kita mau pulang Ada anak lajang Anak lajang Jerman Bilang sama aku Eh Warum Warum there's too Mit my Denman harat Katanya gitu Kenapa kau nikah sama Laki kau Laki Yang Badannya gede Juga kan Bagus Kok nikah sama aku lah Katanya gitu ya kan Aku kan ganteng Bodi Bodinya oke Katanya gitu sama aku kan Badanmu aja kecil Masa kau mau nikah sama dia Katanya Mau kau Sampai menikah sama dia Terus puanya anak Katanya gitu kan Bukan pikir aku Hei Karena Aku pikir Dia udah mabok ya Kak guys Jadi Aku bilang lagi nih Kasi senishtan Problem Aku bilang gitu sama dia Ini bukan masalah kau Bilang gitu Kau gak perlu ikut campur Masalah kami Bilang gitu Sama laki-laki Suamiku Lagi Menuju Mobil Kami pulang Jadi Serasanya Aku itu Dipermalukan Kalau seperti itu Ini terjadi Bukan hanya Dari Orang-orang Indonesia Ke aku Tapi orang-orang Jerman Disini pun Ada yang bilang sama aku Kayak gitu Jadi Istilahnya Semua manusia itu Sama aja Tapi aku disini Gak bisa Kasih Apa ya Kasih Hinaan Bukan Gak Gak bisa kasih Apa namanya Perlawanan Karena Aku anggap aja Ini seperti Apa namanya Bukan seperti Cobaan Seperti Opini mereka Terhadap Hubungan aku Dengan suamiku Terhadap Perbedaan Yang besar Ini ya Yang kelihatan Jauh ya Misalnya dari fisik Dari tengok orang Oh Ini Istrinya kecil sekali Suaminya gede Sampai kawan-kawan aku Sampai kawan-kawan aku Salah satu kawan aku Itu bilang Kaku Kak Kalau kau Tiba Penyik lah Kau Ya Sebetul guys Aku Dibilangin Seperti itu loh Sama kawan aku Di DM Cuman aku Gak 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 Pengen Sebutin Temen aku Itu ya Kan Aku gak Mungkin Melakukan Selesi Kepada Setiap Bule Selesinya Seperti Ini Aku Contohin Ini Bule Setiap Bule Kenalan Kita Buka Dulu Oh God Terlalu Besar Terlalu Kecil Letoy Terlalu Bertenaga Takut Saya Gak Bisa Nandingin Pergi Buka Lagi Oh God Ratanya Pergi Pergi Buka Lagi Apa Ini Terlalu Kecil Pergi Buka Lagi Ini Baru Pas Langsung Tarok Gini Gak Mungkin Kan Melakukan Seperti Itu Cok Dulu Kalian Tulis Komentar Di Kolom Komentar Ini Kenapa Mereka Membuat Mereka Berkomentar Seperti Itu Atau Mengatakan Hal Seperti Itu Karena Ini Kan Juga Manusia Aku Juga Manusia Aku Gak Bisa Apa Kalau Misalnya Suami Bernafsu Kuat Ataupun Anunya Gede Aku Gak Bisa Apa Itulah Anugerah Dari Tuhan Seperti Itu Misalnya Aneh Orang Tapi Nyata Kalau Menurutku Itu Mereka Aneh Tapi Nyata Kalau Menurut kalian Apa Cok Lu Tulis Dalam Komentar Itu Ya Guys Jadi Teman Teman Memang Betul Si Kalau Menurut aku Si Memang Betul Kalau Misalnya Bule Itu Nafsunya Kuat Teman Teman Karena Aku Merasainya Sendiri Kalau Gak usah Kita Bicarain Orang Kita Aku Bicarain Suamiku Aja Teman Teman Itu Suamiku Itu Pagi Pagi Sebenarnya Dia Khusus Suamiku Itu Dia Pengen Itu Berdua Sama Kopinya Beda Pagi Pagi Enggak Dia Pagi Pagi Itu Pengen Berdua Sama Kopi Minum Kopi Tenang Sambil Merokok Nah Dibiar Aku Tidur Tapi Udah Kalau Siang Hari Di jam 2 Atau Jam 12 Terus Datang Ke rumah Lagi Lebih Parah Terus Malam Hari Lagi Lebih Lebih Kuat Lagi Napsunya Teman Teman Jadi Aku Untuk Menghadapinya Aku Sampai Lelah Lelah Kekuatnya Itu Karena Dia Bernafsunya Napsunya Besar Dan Kuat Apalagi Gede Gede Juga Ya Kan Ya Tapi Kayak Gitu Loh Guys Aku Gimana Kalau Masalah Fisik Itu Aku Tidak Bisa Merubah Fisik Suamiku Tidak Mungkin Perutnya Aku Potong Supaya Kembali Menjadi Rata Atau Menjadi Sixpack Lagi Tidak Mungkin Tapi Emang Itulah Keadaan Fisik Suamiku Emang 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 Suamiku Itu Nafsunya Kuat Tapi Aku Senang Walaupun Dia Sudah Beda Jauh Dengan Umur Usia Ada 18 Tahun Tapi Aku Senang Dia Nafsunya Kuat Karena Sebanding Sebanding Sama Aku Ketika Aku Masak Dia Sering Datang Gangguin Aku Nanti Masak Ya Guys Salah Aku Tidak Masak Masak Belong Gitu Jangan Aku Bukan Jangan Ganggu Aku Masak Aku Belong Gitu Nanti Gosong Masakan Aku Belong Gitu Nanti Habis Makanan Aku Ambil Karena Kau Sudah Ambil Makanan Makanan Kita Duluan Ketika Aku Lagi Masak Terus Apalagi Kalau Masak Tempe Aduh Nafsunya Guys Gak Bisa Aku Tahan Langsung Dicomot Tempe Dimakan Dicomot Dimakan Dicomot Dimakan Gitu Gitu Aja Guys Terus Jam 4 Makan Habis Itu Nanti Jam 7 Lagi Makan Malam Dipotong Roti Pake Mesin Adalah Apanya Itu Tepung 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 Terus Habis Makan Roti Makan Lagi Yogurt Dessert Yogurt Tumpah Lagi Kan Aku Harus Lap Lap Itu Meja Harus Apa Namanya Bersihin Lantai Sapu Sapu Lantai Kan Aku Jadinya Lelah Tetap Walaupun Nafsunya Nafsunya Gede Maksudku Nafsu Makannya Gede Tapi Aku Bilang Sama Suamiku Ayo Kita Berenang Ayo Kita Olahraga Ayo Kita Sedikit Jogging Aku Bilang Aku Masih Melakukan Itu Ke Suamiku Supaya Walaupun Dia Badannya Gede Perutnya Gede Atau Kekar Istilahnya Berisi Biar Walaupun Badannya Seperti Itu Aku Harus Mengajak Dia Tetap Olahraga Biar Dia Tetap Walaupun Degendut Tapi Sehat Aku Harus Pandai Belanja Harus Banyain Sayuran Terus Buntut Dia Juga Sayuran Gak Cuman Roti Dengan Atau Gak Cuman Hanya Daging Tapi Aku Harus Juga Pandai Belanja Dan Pandai Harus Menyiapin Buntut Seperti itu Aku Gak Tahu Kenapa Orang Belak Gitu Gede Kayak Doyan Gede Kayak Goyang Eh Doyan Kenapa Mau Nikat Sama Orang Bule Bolehkan Orang Tinggi Besar Bolehkan Orang Kuat Kuat Nafsu Nafs 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 Makan Jadi Aku harap Kalian Jangan Jangan Terlalu Tegang Sekali Nonton Ini Dan Jangan Menjadi Ngaceng Gara Nonton Ini Teman Teman Tapi Itulah Walaupun Kayak Gitu Tetap Suamiku Walaupun Badan Besar Perut Gede Menjadi Penghangat Penghangat Ketika Kami Tidur Jadi Kalau Dilesi Itu Enak Aduh Ya Teman Sekian Dulu Ya Guys Video Kali Ini Semoga Yang Nonton Ini Tidak Ada Yang Ngaceng Oke Guys Dan Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Ini Dan Sampai Jumpa Lagi Bye Bye Love you All Ciao Ciao